Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian mengimbau para buruh untuk berunjuk rasa tertib. Pada esok hari, Kapolda juga melarang keras aksi sweeping terhadap karyawan yang tidak ingin ikut unjuk rasa. Kapolda telah memerintahkan jajaran Polres mengawal ketat aksi demo buruh. Polisi akan menindak tegas setiap pelanggaran ketriban termasuk aksi sweeping ke pabrik-pabrik dan intimidasi kepada buruh yang tidak mau ikut demo. Kapolda menyatakan polisi tidak akan berkompromi terhadap pendemo yang bersikap anarkis dan melanggar lalu lintas. Dan untuk kelancaran lalu lintas, polisi memperbolehkan buruh menggunakan sepeda motor melintas jalan protokol MH Tamrin hingga menuju patung kuda Silangmonas. Menurut data kepolisian, aksi buruh esok akan diikuti sekitar 48 ribu buruh dari seluruh Jabodetabek. Nah untuk itu, rapat-rapat sudah kita lakukan berkali-kali dengan teman-teman dari Serikat Pekerjaan Buruh. Kemudian bahkan sudah pernah kita pertemukan dengan stakeholder yang dituju untuk tujuan untuk penyampaian pendapatnya, Kementerian Tenaga Kerja, Kesehatan, lain-lain. Nah ini sudah kita sampaikan. Tadi pagi juga sudah kita sampaikan dalam rapat di Polukam, saya kira rekan-rekan paham. Nah dari hasil rapat ini memang ada hal-hal yang positif yang kita bangun, kesamaan visi.